Waduh, ini floor director kita tadi ngasih kode, kalau nggak dikasih kode, ih Pang ini pasti ngomong tadi Udah spillnya nyampe layar kaca gitu ya Pasti Pang, gimana nih Mas, tapi kalau berbicara mengenai hitung-hitungan deh dari sisi elektabilitas, dua ini cocok untuk maju? Dua ini siapa dulu? Prabowo dan juga Gibran pastinya Ya Prabowo, Gibran itu hasil survei Poxpol ya, yang press open kemarin itu Itu Gibran itu kalau top opennya memang 0,7 persen Cawapres ya, sebagai Cawapres Di atas dia ada siapa? Sandi, Gauno, Riwan Kamir, Erek Thohir, Mapu MD dan seterusnya Erlangga Hartator juga ada di situ? Tapi kecil, masih kecil Nah tetapi kalau disimulasi, kita coba 3 pasang sama 4 pasang Ganjar Anis dengan siapapun Cawapresnya Itu Prabowo Gibran itu selalu unggul 33 persen dan 34 persen Prabowo pasangan dengan Gibran? Dengan Gibran, dengan 3 simulasi maupun 4 simulasi Dengan presidennya Ganjar, dengan presidennya Anis Siapapun Cawapresnya Tapi ketika ada Prabowo Gibran, itu selalu unggul 34-33 persen Nah itu kan dari elektabilitas ya, termasuk top open tadi Nah yang kedua, kalau saya mencermati dari konteks ini Peluang kansnya itu memang menarik sebetulnya Makanya kekuasaan ini kan begitu nikmat ya Siapa yang tidak mau, kalau sudah mencicipi kekuasaan ini kan Siapa yang mau melepaskan rasa itu kan? Kekuasaan ini kan nikmat Kekuasaan nikmat Nah, Pak Jokowi Nikmat untuk bermanfaat ya? Iya, bermanfaat juga Dan tentu keberlanjutan juga Dan Pak Jokowi juga pasti akan menyiapkan sekocinya Terus setelah beliau tidak berkuasa Tentu dia akan memikirkan apa yang akan terjadi Makanya tadi yang dibilang Bang Arief Adil tadi Kalau PSBY tidak punya regenerasi Kan Bang Arief Adil bilang bahwa SBY tidak punya intensitas arahnya kemanapun Di 2014 Nah Pak Jokowi Kalau kakinya Pak Jokowi menurut saya Kedua-duanya ada pada posisi yang tepat Ya karena Pak Jokowi ini kan adalah PDI Perjuangan Ya Dan PDI Perjuangan pun juga menjalankan Ganjar Prano disitu Nah kalau Pak Jokowi tegak lurus dengan garis partai Semestinya nggak boleh split kakinya Kalau tegak lurus dengan partai kan nanti rame Salah satunya ipang juga nanti akan ramein kan begitu Nah artinya dibuatlah dua kaki Kaki kanan, kaki kiri ada pada Pak Prabowo dan Mas Ganjar Nah itu yang dijaga elektabilitasnya sampai akhir Nah siapapun pemenang Pak Jokowi nggak ada risiko juga Dan dia merasa nyaman juga Karena Pak Prabowo juga mengakui bahwa Elektabilitas beliau hari ini Karena berkat Pak Jokowi yang gatekeeper Jaga gawang Meskipun Anies hari ini rendah kan dianggap Karena Pak Jokowi nggak punya kaki disitu Mas Ipang tapi mungkin nggak nantinya dengan Prabowo Gibran ini justru akan memicu Atau memunculkan Duet antara PDIP Dan juga oposisi gitu Mungkin nggak ke arah situ? Ya masih memungkinkan Karena bagi Pak Prabowo Pak Jokowi kan nggak bisa juga Kalau kemudian Ganjar akan maju Ke Gibran ada di Pak Prabowo kan nggak bisa dihentikan Artinya akan ada kemungkinan itu Gerobak itu akan adu itu Kalau kata orang Minang itu gerobak Aduh gerobak Aduh gerobak dalam konteks Ya bagi Jokowi Kalau memang ada peluang Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo PDIP kan juga gengsi politik juga untuk Skip untuk keluar dari gelanggang kan Artinya Ganjar akan tetap maju Melaju Gibran tetap akan melaju juga Dengan posisinya sebagai jawab presnya Pak Prabowo Jadi gerobaknya akan beradu Tapi bagi Pak Jokowi menurut saya sejauh ini Beliau tidak punya beban Karena kedua-duanya bagi beliau adalah Salah satu representasi dari keberlanjutan program Program beliau Legisi beliau kan Baik Pak Prabowo Dan terakhir menurut saya adalah Kalau kita mencermati hari ini nuansa kebatinan Pak Prabowo Meskipun banyak orang mengatakan Wah ini Pak Prabowo juga Hati-hati Pak Jokowi itu sebaliknya Selama ini kan teori kekuasaan Jawa Terkesan mesra, dekat Tapi ternyata Padahal Itu sebaliknya yang terjadi Nah ini juga Pak Prabowo menurut saya sudah siap juga Meskipun nanti Intensitas arahnya lebih ke Pak Ganjar Tapi Pak Prabowo akan sangat bersyukur ya Kalau nanti Kalau Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo Posisi kakinya akan lebih kuat disitu Menurut saya gak mungkin Meskipun beliau sebagai kader PDP Jadi makanya harapannya Gerindra hari ini Menunggu putusan MK bahwa 40 syarat minimal tadi memang disetujui oleh masyarakat Mbak Tas minimal Tapi koma tadi lanjut adalah Pernah menjabat sebagai kepala daerah Kenapa Gerindra mendukung ini? Karena memang Gerindra ingin kakinya kuat Karena bagaimanapun besok itu Pertanggal 14 Februari Presiden masih Pak Jokowi Dan kekuasaan masih dalam Total kendali penuh beliau Nah ketika ada Gibran disitu Loyalitas seorang ayah Orang tua tentu akan lebih besar Ketimbang garis partai Ini kan antara garis partai dengan Gibran-nya Nah Pak Prabowo mencoba Mengamini itu menyatakan Dengan nothing tulus Dengan jujur Bahwa saya ingin Gibran jawabnya saya Supaya kaki ini lebih kuat hentakannya gitu Oke Komentar Anda Paskor Semi Ini pada gak sabar ya Berat tanggung jawabnya Paskor Berat Tapi gini Semakin hari pasti akan semakin menarik ya Kalau bicara Apalagi bicara pasangan Calon Wakil Presiden Pak Prabowo gitu ya Memang Dari berbagai macam lembaga survei Selalu teratas saat inilah Mudah-mudahan ya Masih semua masih teratas ya Semua ya Siapapun pasangannya Itu untuk Prabowo kan Bahkan siapapun pasangannya gitu kan Oke Tapi di Foxpo juga Ternyata kalau berpasangan dengan Tiga calon atau empat calon Cukup tinggi suaranya Cukup tinggi juga dengan Gibran-girran Maka itu Jadi Ya Alhamdulillah lah Masyarakat memberikan perhatian yang Penuh pada kita Oke Tapi balik lagi Kalau kita mau bicara siapa pasangan Pak Prabowo itu Kita tunggu aja nanti Bicara saat kita udah bisa duduk bareng-bareng Kapan sih Akan disampaikan Karena kan dalam pemberitaan itu kan Mengarah ke Satu dua hari ini nih Akan ada pertemuan Ketua Umum nih K.I.M Ini bisa maju gitu Gini bro Kalau kita nonton film Tapi kita spill dulu di awal Kurang asik filmnya Jadi Film itu harus kita saksikan secara utuh Seperti apa kerangkanya Seperti apa harapannya Seperti apa juga tujuannya Dan goalnya apa Jadi kita nantikan Intinya ya Terima kasih banyak Kalau seorang Pasco Rusya ini Sudah menyapa kita bro Jelas lah Berarti Oke Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih